selamat menikmati mencoba berlatih bagaimana kita bisa membaca satu masalah jadi itu memang perlu dipraktikan nah sekarang kita mencoba masuk ke dalam proses berpikir jadi setelah UTS kita akan berlatih bagaimana berpikir desain atau desain thinking kita sudah berlatih di UTS bagaimana memahami isu atau letar belakang masalah kemudian dicoba di brief desain apa sih masalah itu apa dan briefnya apa lalu brief itu tentunya perlu dibuat satu model penjelasan agar bisa menjadi desain yang diinginkan atau diharapkan bagi pemakainya atau targetnya sekali lagi desain komunikasi visual sangat terkait dengan apa yang diinginkan target kita tahu bahwa quote nya adalah we sign bukan design bukan i sign tapi we sign oke ini saya coba terangkan sedikit jadi letar belakang masalah adalah sesuatu yang menjadi kegundahan ya kegundahan atau kegalauan ya ketika Anda melihat satu fenomena satu kejadian dalam kacamata desain tentunya ya nah yang penting adalah dalam menyatakan apakah itu satu masalah desain hindari pernyataan-pernyataan yang emosional pernyataan-pernyataan yang stereotip misalnya stereotip itu mengapa baju-baju penyanyi dangdut norak ya nah norak itu kata siapa itu stereotip juga jangan menunjukkan ketidaksukaan ya dalam menyatakan permasalahan desain ya jadi karena tidak suka buku jadi kemudian semua buku menjadi jelek yang bagus adalah website nah gak begitu ya kemudian juga hindari wacana publik yang belum tentu benar ya karena apa yang dibicarakan publik di media sosial atau di warung kopi misalnya belum tentu benar sekali lagi desain adalah satu kebenaran bukan satu kebetulan nah kemudian teman-teman kan kemarin belajar bagaimana membuat brief design ya brief design itu sebenarnya adalah rumusan perancangan yang dilengkapi dengan tujuan dari perancangan itu jadi brief design itu seperti itu dan brief design dipakai untuk panduan dasar untuk memulai satu proses perancangan dari masalah desain yang menurut teman-teman sedang terjadi tentunya dalam kacamata teman-teman sebagai seorang desainer komunikasi visual nah kemudian dalam membuat model penjelasan perlu membuat penjelasan dengan runut ya biasanya narasinya tentunya harus narasi objektif ya narasinya dimulai dengan issue ya issue itu kenapa jadi masalah dalam kacamata desain kemudian dijelaskan apa apa medianya apa targetnya tapi ini tergantung nanti permasalahannya jadi nanti tergantung pembimbing ya apakah mau menjelaskan targetnya dulu atau medianya dulu namun yang penting adalah perlu disimpulkan ya penjelasan itu agar dapat menjadi model dasar yang dipakai untuk memulai penciptaan nah kemarin teman-teman sampai ke sini ya latihannya nah saya tidak akan melanjutkan bagaimana membuat big idea ya karena itu nanti ada pelajarannya sendiri yaitu seminar atau pratea ya nah kemudian big idea itu adalah sesuatu yang harus dinyatakan ya jadi jangan tiba-tiba kalian memilih font gitu gak bisa jadi harus dinyatakan dulu saya punya konsep apa saya punya big idea apa sehingga saya memilih fontnya jenis font times roman karena apa ada konsep apa ya nah itu tentunya konsep dasar atau big idea ini munculnya dari model penjelasan sebelumnya model penjelasan munculnya dari brief design sebelumnya dan brief design ini muncul karena satu latar belakang masalah atau isu yang teman-teman anggap satu masalah desain jadi itu adalah satu urutan berpikir bagaimana memutuskan satu perancangan jadi setelah menyatakan big idea atau konsep dasar nah kita akan mulai tuh bagusnya fontnya apa ya kalau konsepnya seperti ini kalau big idea yang seperti ini warnanya seperti apa gaya gambar yang dipilih apa ya medianya apa kemudian bagaimana strategi komunikasinya juga ya dan bagaimana produksinya perspektif sustainabilitasnya dan seterusnya ini yang paling penting dalam urut pikir nah nanti dalam konteks menjelaskan dengan runut dan menyatakan big idea ada berbagai macam sebenarnya design thinking ini contoh aja ya jadi misalnya ada masalah desain itu perubahan teknologi bergeser ke media on screen nih sehingga terdapat banyak masalah alih komunikasi karena informasi yang pada media on surface kertas misalnya kemudian seringkali dialihkan begitu saja pada media on screen nah itu kan permasalahan kita ya jadi misalnya kita satu mata pelajaran yang tadinya di textbook kemudian ketika ditampilkan di layar copy paste saja ya tentunya akan susah sekali dibaca atau terlalu panjang teksnya dan seterusnya nah kemudian ini juga salah satu contoh masalah itu terutama pada kaum pekerja yang memerlukan alih informasi keseharian yang baik dan ringkas nah lalu kita coba membuat brief designnya ya brief designnya adalah rumusan perancangan bagaimana membuat media informasi on screen bagi kaum pekerja gitu ya kemudian tujuannya bagaimana membuat informasi kaum pekerja dengan pada media on screen agar informasi kesehariannya dapat terbaca dan teralihkan dengan cepat ringkas dan jernih lalu dibuat satu model penjelasan secara singkat ya model penjelasannya tentunya tentang isu perubahan perilaku yang memerlukan cara alih informasi pada on screen nah itu harus seperti apa perilakunya seperti apa sehingga teman-teman lalu mendesain cara alih informasi on screennya juga seperti apa kemudian ada model penjelasan tentang medianya media on screen itu apa sih sifatnya bagaimana kelebihannya bagaimana kekurangannya seperti apa dan seterus-terusnya nah tentunya kita harus menjelaskan siapa targetnya kalau targetnya kaula muda yang dinamis pengaturan waktu yang padat kan gitu ya profesional muda kan dinamis pengaturan waktunya padat lalu dia sehari-hari banyak sekali informasi yang perlu didengar dilihat ya nah itu bagaimana ya lalu dibuatlah setelah membuat satu model penjelasan yang bagus lalu dibuat simpulannya saya akan merancang media informasi on screen yang dapat diakses dimana saja kapan saja dan mudah nah ini adalah satu big idea ya big idea tentunya dalam perjalanannya big idea ini bisa di bisa diperhalus diperdetil ya dibagi ya diklasifikasi sehingga dalam membuat satu keputusan menjadi lebih enak ya namun tentunya harus ada big idea nya nah big idea nya adalah media informasi on screen yang dapat diakses dimana saja kapan saja dan mudah nah ketika kita bicara bagaimana membuat media informasi on screen yang dapat diakses dimana saja kapan saja dan mudah bagi kaum pekerja nah ini kita akan memandu kita dalam memilih jenis font yang dipilih untuk tampil di screen warna yang tampil di screen gaya gambar yang akan kita pakai lalu media on screen nya seperti apa saja ya apakah di handphone saja atau di atau di tv atau di seperti apa lalu strategi komunikasi visualnya seperti apa bagaimana produksinya dan seterusnya tentunya bagaimana produksinya hanya untuk bukan bagaimana kita membuatnya tapi produksi itu kita menjadi tahu hal-hal yang perlu kita pikirkan apakah desain itu bisa dieksekut atau tidak jadi kita perlu tahu bagaimana memproduksinya sehingga ide-ide kita akan akan terbayang oleh desainernya apakah ini eksekutable atau enggak apakah bisa diciptakan atau dibuat atau tidak lalu tentunya dalam konteks masa kini harus ada perspektif sustainable-nya dan seterusnya ini tugas model penjelasan dari Teh Galuh Teh Galuh mempermasalahkan undangan pernikahan yang kalau di tengah pandemik harus seperti apa disebarkannya karena media fisik atau media konvensional dapat menambah risiko transmisi virus ini sangat up to date sehingga kita memang sebagai desainer perlu selalu mencoba memecahkan masalah ini karena dirumuskan oleh Teh Galuh bagaimana merancang web page jadi web page ini memang ditunjukkan terutama untuk teman sejawat dan teman sepermainannya tantangannya adalah informasinya mudah terbaca juga mudah diingat seperti biasa kalau di website atau sosial media itu ada ada rentang pengingatnya ya ada satu hari ada tiga hari bahkan satu jam satu percakapan itu harus seperti apa itu perlu didesain kemudian model penjelasannya dimulai dari isunya isunya harus seperti apa dia mengurangi resiko transmisi virus dan meyakinkan bahwa undangannya nanti ada protokol kesehatan lalu targetnya ini yang perlu tidak semua teman-teman membuatnya jadi nanti harus perlu membuat empathize empathize map empathy map jadi apa yang mereka katakan apa yang mereka fikirkan apa yang mereka kerjakan apa yang mereka rasakan nah ini perlu perlu latihan perlu kebiasaan karena apa yang dikatakan oleh orang belum tentu apa yang difikirkan jadi harus diverifikasi lagi verifikasi ulang atau diteranggulasi lagi terakhir medianya medianya seperti apa dia harus accessibility harus ada functionality menurut teh galuh tentunya sekaligus mengurangi penyebaran virus di kala pandemi tugas berikutnya dibuat oleh Kak Yosepin Pak Dede Kak Yosepin mempunyai ide yang sangat menarik jadi gundah bahwa ada hari laut internasional tapi kok banyak masyarakat yang belum tahu ya padahal sejak tahun 92 itu adanya sebagai designer komunikasi visual kegunaan itu tentunya harus diterjemahkan menjadi masalah desain nah masalah desainnya kemudian dirumuskan di brief oleh Kak Yosepin bagaimana merancang sosialisasi tentang hari laut dalam tugasnya diterangkan targetnya siapa kira-kira masyarakat digital savvy masyarakat yang terbiasa dengan digital kemudian tujuannya tentunya merancang sosialisasi tentang hari laut untuk memperkenalkan kondisi laut dunia bagi masyarakat digital savvy dan tampaknya digital savvy Indonesia nah Kak Yosepin membuat model penjelasan seperti biasa menjelaskan ininya dulu empathize empathize masyarakat digital savvy itu apa jadi apa yang mereka pikirkan apa yang mereka katakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lakukan karena sekali lagi apa yang mereka pikirkan itu belum tentu sama dengan apa yang mereka katakan belum tentu sama apa yang mereka rasakan belum tentu sama juga dengan apa yang mereka lakukan jadi itu perlu disinilah tantangan awal dari designer jangan sampai percaya begitu saja apa yang dikatakan terus difikirkan nah itu harus diverifikasi lagi harus diteranggulasi lagi istilahnya gitu jadi dalam hal ini teori tentunya menjadi penting kemudian isunya perlu publikasi pengetahuan tentang kondisi laut seberapa penting laut bagi manusia nah medianya diterangkan dengan baik oleh Kai Yosepin sosialisasi dirancang dengan teknik penyebaran interaktif kerosol ini teknik baru infografis yang terus menerus kalau di film namanya web series itu melalui media sosial seperti instagram twitter atau facebook nah dalam narasi yang seperti ini saya akan menampilkan film pendek yang terkait dengan permasalahan silahkan disimak oke itu kira-kira filmnya tentunya ini adalah sesuatu di masa depan tapi kita lihat di masa depan itu tidak ada yang tidak melalui visual melalui komunikasi visual dan itu adalah bagian dari pekerjaan teman-teman di masa depan dan tampaknya akan semuanya segala-galanya ada di media on screen cara pikir desain kita lihat dari film itu bukan menjawab semua jenis masalah tapi ada masing-masing ada fokus kalau di dapur seperti apa kalau bicara dengan nenek seperti apa kalau di kamar mandi seperti apa kalau di kamar tidur seperti apa di mobil seperti apa di jalan raya seperti apa kemudian kalau untuk bicara tentang fashion seperti apa dan seterusnya jadi dari film itu juga kita bisa lihat bahwa cara berpikir desain itu bukan menjawab untuk menjawab semua jenis masalah tentunya harus ada fokus oleh karena itu kita lihat kalau itu ada isu maka harus di brief dulu kita lihat kalau dalam cara berpikirnya mungkin awal-awal itu rumit dulu ya rumit seperti ini misalnya sangat kacau sangat kacau tapi lama-lama dengan satu model penjelasan penjelasan yang baik teori pemahaman teori yang baik pemahaman target yang baik penelitian lapangan yang bagus itu akan membentuk satu clarity clarity dan fokus bagaimana membuat satu keputusan desain fontnya apa warnanya apa medianya apa dan seterusnya ini beberapa designer yang sangat terkenal di dunia ada Steve Job kita tahu almarhum lalu ada David Kelly mudah-mudahan teman-teman tahu dia co-founder dari IDEO yang membuat buku Human Design Center yang ingin saya sampaikan disini adalah desain pada masa kini itu adalah sesuatu yang dipikirkan jadi bukan satu kebetulan tapi satu kebenaran jadi kita lihat Steve Job menyatakan desain itu bukan hanya apa yang terlihat dan terasa tapi bagaimana sesuatu itu bisa bekerja dan komunikasi itu bukan yang komunikasi visual itu bukan yang terlihat dan terasa tapi bagaimana komunikasi itu teralihkan dengan baik jadi bisa bekerja itu tidak harus dalam konteks teknologi tapi juga dalam konteks alih pengetahuan itu alih informasi itu dan komunikasi visual selalu bicara sesuatu yang bisa bekerja komunikasi yang bisa dicerap komunikasi yang bisa tersampaikan nah itu bedanya desain kita dengan desain-desain lain jadi desain komunikasi visual itu selalu bicara bagaimana komunikasi itu bisa bekerja kemudian David Kelly dia menerangkan bahwa kita harus segera berubah dari cara berpikir kita sebagai perancang menjadi berpikir sebagai pemikir desain jadi bukan hanya sebagai pembuat sebagai yang terampil membuat sesuatu tapi juga menjadi satu satu keahlian satu fenomena bagaimana berpikir sebagai seorang desainer Pak Prianto Senarto salah satu tokoh desain grafis Indonesia beliau seringkali mengajarkan di kelas bahwa berpikir itu harus tidak biasa harus menyentil harus mengejutkan karena kalau dibayangkan otak adalah cangkir itu harus dipenuhi sehingga kemudian otak atau cangkir itu menumpahkan ide-ide desain justru karena kita berpikir tidak biasa desain juga sesuatu yang dipikirkan tapi harus bersifat transdisiplin Profesor Adepirus sejak awal berpikir bahwa uang seni desain dan budaya itu merupakan perpaduan jadi bukan yang eksklusif disuruh inklusif jadi sejak awal Profesor Adepirus bilang ini transdisiplin ada profesi ada teknokrat ada industri awan selain akademik itu sendiri kemudian Profesor Prima Dita Berani Almarhum juga menekankan bahwa proses rasio dan proses kreatif itu jembatannya adalah imajinatif justru ide ide inovatif yang baik itu adalah ide yang dapat dieksekusi dengan cermih bukan ide yang sekedar nawang-wang istilah Pak Prima jadi baik Profesor Prima Dita Berani maupun Profesor Adepirus menekankan pentingnya pengembangan keilmuan yang bersifat transdisiplin lintas keilmuan yang bersifat akademik plus lintas pengalaman yang bersifat non-akademik itu berkali-kali disebutkan oleh Profesor Adepirus bahwa sebagai akademik dan sebagai non-akademik itu bisa bersatu dalam seorang desainer atau seorang seniman Pustaka-pustaka desain sinking ini sangat banyak di internet dan banyak tipenya silahkan baca sendiri nanti kita akan pelan-pelan membedah satu-satu oleh karena itu kita akan coba membuat tugas ini tugas kelompok cara pikir desain kita tahu bahwa sekarang dengan adanya internet banking mobile banking itu kita gak perlu lagi ATM kita gak perlu lagi online banking di komputer kita gak harus telpon internet telpon banking dulu saya masih mengalami telpon banking semuanya sekarang ada di mobile banking nah ini kita angkat menjadi masalah ketika hampir semua pelayanan banking menjadi dapat dilakukan pada suatu perangkat mobile phone maka isu masalahnya apa ya bagaimana sebenarnya dulu brief masalahnya dan seperti apa model penjelasannya sebenarnya lalu big idea nya apa nah untuk latihan berpikir kita balik sekarang nah ini tugasnya ini ya jadi silahkan cari di di apa di sehari-hari mungkin di mobile phone teman-teman ada ya ada BNI Mobile ada klik CIMB Okto ada klik BCA dan seterusnya pilih salah satu lalu kita mulai membedah sebenarnya apa big idea dari BNI Mobile atau apa big idea dari klik BCA kenapa klik BCA memilih seperti itu desainnya berbeda dengan klik CIMB Okto nah jangan-jangan memang berbeda pemahaman targetnya lalu kira-kira mereka menjelaskannya apa sehingga big idea nya kok seperti itu kenapa pemilihan warnanya merah kalau klik CIMB Okto misalnya nah lalu teman-teman akan mencoba mengurut sebenarnya dulu nge-brief nya apa sih mereka itu nah lalu kita akan sampai sebenarnya orang-orang BNI melihat isu awalnya apa ya apakah berbeda dengan klik CIMB Okto apakah berbeda dengan klik BCA dan seterusnya jadi kita balik ya karena cara berpikir itu memang harus vice versa harus bisa bulat balik nah lalu yang penting juga silahkan apa berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok beri beri kritik ya beri kritik pada hasil design interface pada pelayanan mobil banking yang anda bedah yang teman-teman bedah misalnya memberi kritik pada klik CIMB Okto sebenarnya harusnya seperti apa nah dalam metodologi design design thinking maka kemampuan mengkritik sesuatu itu menjadi penting jadi kita gak bisa hanya sekedar berpikir lalu as usual berpikirnya jadi cara berpikir designer itu adalah cara berpikir yang kritis silahkan kerjakan dulu nanti kita bahas minggu depan kita akan presentasi ya terima kasih nanti bagi yang ingin bertanya silahkan aja di grup jam 8-10 pagi gak perlu sungkan-sungkan ya jadi karena bertanya itu sebenarnya menunjukkan teman-teman berpikir ya dan designing modern itu adalah seorang yang berpikir bukan sekedar mencipta jadi dalam proses penciptanya penuh dengan pikiran-pikiran itu designer masa depan itu adalah designer yang penuh dengan pemikiran-pemikiran tentunya pemikirannya harus kritis karena dia seorang designer oke terima kasih saya rasa cukup saya menyandur punya nyateh galuh ya padi habis tinggal jerami bakar dulu hingga bersih rupanya presentasiku sampai disini cukup sekian dan terima kasih keren oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh